Kita lihat informasi lainnya, sodara. Anak pimpinan pondok pesantren Al Zaitun maju sebagai caleg dari Partai PKB Dapil, Jawa Barat. PKB menilai kasus Panji Gumilang tidak bisa dikaitkan dengan pencalegan anaknya. Ketua DPP PKB Daniel Johan angkat bicara soal pencalegan anak pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Anis Airunisa. Daniel Johan menyebut tak masalah selagi pencalegan anak Panji Gumilang tidak terkait dengan masalah hukum yang menjerat pondok pesantren Al Zaitun. PKB masih menunggu apakah Anis Airunisa terlibat dalam dugaan kasus penisahan agama. Tidak baru tahu kalau yang nyalak di kita itu anak Pak Panji. ya sejauh ini enggak masalah ya arti kan itu kan sesuatu yang terpisah ya. Tetapi kalaupun Mbak Anis bagian yang terlibat ya kita nunggu keputusan hukum aja. sejauh ini enggak artinya selama belum ada keputusan tetap ya tetap tapi kecuali nanti udah ada keputusan ya kita ikuti. Kita ikuti apa yang menjadi keputusan hukumnya. tapi juga belum ada hubungan kan sebenarnya.